Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di channel ku ya Sekarang saya mau bacain untuk Jodhia Carpicorn Ya, Carpicorn Oke Assalamualaikum Dua-dua aja ya Ya Hayan Ya, lagi kan? Lagi sedih? Oke Oke, kabar Jodhia Carpicorn Di awal Mungkin di akhir Desember awal Menuju awal 2023 Oke Ada kartu yang Hadir gitu Tentang Spirit Guide Disini ya Oke Jodhia Carpicorn Adalah jodhia yang independennya tinggi Kenapa? Independennya tinggi Ya Disini Dia punya sifat yang cuek Ya, kemandiriannya yang kadang-kadang Dia juga bingung Dia juga bingung gitu Karena Bukannya gak bisa Bergaul lama gitu Karena mungkin ada prioritas yang harus diunggulkan Kayak gitu ya Nah Orang-orang yang memiliki spirit guide-nya Biasanya itu Dia cenderung Suka menyendiri Karena apa Ketika dia sendiri Dia merasa banyak banget Perubahan-perubahan yang harus dia Hadapi gitu Seperti Ada diskusi khusus Tentang pribadinya ya Yang membuat Ya itu Ngerasa bahwa Banyak hal yang harus didiskusikan Oleh dirinya sendiri gitu ya Jadi Banyak juga hal-hal yang dia review gitu Otomatis juga pemikirannya itu Berjalan dengan sendirinya Karena Mungkin ini karena terlalu jenius ya Cerdas ya Gitu Jadi lebih memilih Banyak Mengambil Cerita hidupnya sendiri Kayak gitu ya Mungkin ada beberapa juga Yang Bergaul Tapi Hanya Waktu-waktu tertentu aja Gitu ya Karena mungkin Prioritasnya Seorang Seorang Jodiakarpikon adalah Tentang bagaimana Cara Mendapatkan sesuatu Yang bisa dibanggakan Kayak gitu Karpikon tuh punya Tahun jawab yang tinggi ya Terhadap keluarga Gitu Terhadap Siapapun mungkin disini Karena memang Bukan Judas Gitu ya Bukan Judas Gitu Tapi disini Lebih ke Kemandiriannya itu ya Yang membuat dia pun Ngerasa apa ya Sesuatu pribadi yang Enjoy Sama diri sendiri Kayak gitu ya Oke Kenapa sih Gitu Dengan ceritanya Sekarang ini Apa yang Sedang direncanakan Oleh Jodiakarpikon ini Oke Ada beberapa hal Ya Ada beberapa hal Disini Karena memang Situasinya adalah Ada yang Di Inginkan Disini Yang belum bisa Tercapai Juga gitu Di antara pencapaian Pencapaiannya Ada yang belum bisa Tercapai Salah satunya adalah Perasaan cinta Yang dimiliki oleh Seorang Jodiakarpikon itu Kalau sudah Melekat Kalau sudah cocok Seseorang ini Dia sulit Untuk mengganti Sulit Seberapa banyak Pun Kriteria yang Masuk ke Dalam kehidupan Kepikon Dia cenderung Gak bisa Ngelepasinnya Kayak gitu Ya sometimes Memang Kalau lagi Misalnya Mau ada Pertemuan Ya biasa aja Kadang Kalau dia punya Pasangan baru Kadang pasangan Barunya Tuh gak tau Kalau Dia Menyimpan Satu Seseorang Di dalam hatinya Karena dia Kunci rapat-rapat Jadi gak bisa Diketahui juga Sama siapapun Gitu Kalau Dia misalnya Masih mencintai Si A Masih mencintai Si B Gak bisa Dilihat Gitu Cuman Ketika Misalnya Lagi Punya hubungan Dengan yang Baru Gitu Misalnya Coba mengganti Untuk move on Gitu Kalau yang Gak Sama Dengan Perasaannya Gitu Gak pernah bisa Untuk memaksakan Suka Gitu Se Bagus Apapun Gitu Keadaan Seseorangnya Secantik Apapun Seganteng Apapun Gitu Gitu Gak bisa Cepat Untuk Jatuh cinta Kayak gitu Karena Orang yang Paling dicintai Oleh Calvary Corn Itu adalah Bener-bener Orang yang Emang Udah Banyak Udah Bener-bener Yang Diinginkan 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 Banget Gitu Seseorang Yang Bener-bener Masuk Ke dalam Apa ya Sukmanya Gitu Ya Kalau udah masuk Ke sukmanya Capricorn Gitu Orang tersebut Itu adalah Orang yang Paling istimewa Gitu Oke Disini Ada Cerita tentang Kepergiaan Seseorang Ini Disini Sepertinya Yang Dicintai oleh Capricorn Lebih memilih Orang lain Orang lain Yang Sebetulnya Menurut Capricorn Katanya Dia itu Sebetulnya Laki-laki Ataupun Perempuan itu Tidak baik Buat dia Tapi Kenapa Mengalah Dia itu Orang yang Gak baik Buat kamu Dan kamu Akan terbawa Kamu Akan terbawa Jadi gak baik Juga Gitu Tapi Mencoba untuk Oke Gak apa-apa Jalanin aja dulu Gitu Gak pernah Kayak yang Melarang Marah Enggak sih Gitu Mempersilahkan aja Gitu Tapi kalau Jodiak ini Bisa memprediksi Beberapa Tahun Kedepan Apa yang Akan terjadi Gitu Karena Pilnya kuat Ya disini Ya Karena Pilnya kuat Walaupun Sakit hati Orang yang Paling kuat Tangan sakit hati Jodiak ini Ya kan Gitu Dia lebih Memilih Untuk Dia memilih Untuk Kayak Melepaskan Merelahkan Membiarkan Walaupun Di hati Gitu Di hati Masih tetap Mencintai Seseorang itu Disitu Ya Kenapa sih Dicintai Sama Jodiak Ini Gitu Ciri-cirinya adalah Dia punya Kemandirian yang tinggi Untuk Seseorang yang Dicintai oleh Jodiak ini Terus Ya dia Mempunyai Rasa Kasih sayang Yang tinggi Mempunyai Jiwa Keibuan Kalau misalnya Kalian Lagi Ada dimana Misalnya Ada seseorang Sosok perempuan Yang Tiba-tiba Sayang Ke anak kecil Yang ada di Pinggir kalian Lagi duduk Misalnya Terus tiba-tiba Seseorang itu Perhatian banget Itu yang Disukai Oleh kalian Ya kan Pokoknya Sifat-sifat Keibuan itu Membuat kalian Kesem-sem Sama seseorang itu Kayak gitu Yang Disini Karena dari kecil itu Sering sendiri ya Mungkin Banyaknya gitu Kalau lagi ngumpul Lama teman-teman Juga Ya jarang ngobrol Kalau gak perlu-perlu amat Kayak gitu ya Sifat kebebasannya Sifat kebebasannya itu Memang Sangat tinggi Kebebasannya Karena gak bisa juga Dikekang gitu Kalau Kalian punya Pasangan yang Gak boleh A, B, B, G Boleh C gitu Gak akan bisa lama Kayak gitu ya Ini ada hadirnya Energi seseorang Dari luar sana Sepertinya Ada mantan kalian Yang masih Stalkingin kalian ya Yang masih Kepo gitu Nanyain kabar kalian Mungkin ke teman-teman kalian Gitu Cari-cari di Sosmed gitu Pokoknya Setiap orang Yang deket sama Jodiak Karpikorn itu Siapapun mantan Ataupun orang yang Sudah lama Gak bersama dengan kalian Biasanya mereka Masih Belum bisa Move on Dari orang lain gitu Karena memang Banyak orang yang Penasaran ya Sama Jodiak ini Karpikorn itu Jarang mengungkapkan Isi hatinya Sama pasangannya Gitu Yang membuat Penasaran Seseorang Disini terhadap kalian Itu seperti itu Gitu ya Yang kadang mungkin Banyak hal-hal Yang gak bisa diceritakan Karena masalah cinta itu Memang sangat serius ya Untuk Jodiak ini Jadi Disini Ciri-cirinya itu Yang tadi ya Yang Keibuan Kayak gitu Yang nanti itu Bakal menjadi Sesok seorang Yang membuat kalian Merasa bahagia Dekat dengan dia Mereka adalah Orang-orang yang Nantinya itu Bakal jadi jodoh kalian Kayak gitu Karena kalian orang yang Benar-benar Sangat menghargai Sosok seorang ibu Disini ya Di tahun 2023 Juga Rejekinya Bertambah ya Seiring berjalannya Waktu Karena kalian orang yang Tekun juga Dalam finansialnya Gitu ya Ada beberapa rejeki Yang akan datang Kepadamu Gitu Karena disini Karena disini Banyak hal juga Yang disini Kayak yang Kalian itu orang yang Mempunyai Prediksi tentang Keuangan juga Terhadap apa yang Sedang kalian Rencanakan Kayak gitu Yang udah berjalan juga Gitu ya Yang nantinya itu Ada hasil-hasilnya Yang akan Segera hadir Gitu ya Memang juga disini Ada beberapa Juga ya Yang masih Belum bisa Mupon dari kalian Ada mantan yang Datang kesini Energinya yang Pengen deket lagi Sama kalian Kayaknya ingin Berserat ulami juga Sama kalian Kayak gitu ya Oke gak Gak ada salahnya juga sih Kalau misalnya Buka hati lagi Buat Mungkin jadiin temen juga Kayak gitu ya Mungkin gitu aja ya Yang bisa saya sampaikan Untuk kalian semua Mohon bapak Bila ada kata-kata Yang kita berkenan Terima kasih semuanya Dadah